do indom-indom-indom telur warna bentrok, sobat bentrok susah-susah payah untuk mencapai ke mayor level itu kenapa jadi dipentrokin nih gak dipromain nih, kok aku kayak merasa gak di anak bawang lagi sama aja kalau kita dipiara tapi gak dikasih makan bahasanya sumitro, suka minta rokok kalau rojali, rokok jarang beli podcast obrolan yang selalu membahenolkan jiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel Oji Pauji kali ini kita podcast sambil ngopi nyantai ya mantap kali ini kedatangan tamu istimewa yaitu Erwin Sass ya oke mungkin tak mehruki Erwin Sass, semoga kemarin baik, alhamdulillah sehat ya alhamdulillah sehat ini masih pandemik nih tapi aktivitas gimana jalan terus ya aktivitas lagi pandemi gini kan mau gak mau jadi beralih agak sedikit online online, online ini maksudnya seperti apa nih aplikasi gitu, aplikasi streaming gitu oh aplikasi streaming di facebook maksudnya atau gimana ada aplikasi tersendiri ya ada aplikasi tersendiri ya boleh di sebut, gak usah ya bebas sih bebas aja ya gak apa-apa nih kita nanti boleh di sebut, justru gue nanya nih boleh di sebut ya tanya sama editor gak boleh katanya oh salah, iya sejenis aplikasi gitu ya jadi kita live streaming terus di kasih saweran atau dikasih lagi bisa saweran bisa jadi kurang lebih kayak gitu ibaratnya ngamen online lah ngamen online atau kita sebagai penyiar gitu ya sebagai penyiar penyiar ya jadi punya roomnya kan oh iya jadi official jadi official jadi official salah satu aplikasi itu ya aplikasi ya oke ini kalau bicara ngamen ngamen ya ngamen streaming bahasanya itu hasilnya gimana bisa hasilnya mungkin kalau yang kalau yang gue yang jalanin ini beda sama yang sebelumnya kan yang sebelumnya itu kan bener-bener ngandalin spender gitu spender tuh orang yang nyawer ya oke oke kalau yang ini tuh tanpa ada orang yang nyawer pun dari aplikasi sendiri mereka ada bot-bot yang ngasih gift ke kita nah itu yang bisa nanti di di withdraw dituker jadi artinya nih bisa menjadi sumber pendapatan juga ya bisa lah buat samping-sampingan sampingan ya tapi kalau diseriusin gimana mungkin kalau diseriusin kayaknya lebih bagus lagi punya banyak akun oke nanti kita kupas dah kalau masalah itu kita nggak bahas itunya ya kita nggak di indoor ya bener-bener jadi ya kegiatan ngamain perkapain atau di apa perkapain baru baru seminggu dua minggu ini baru mulai lagi udah mulai ya udah mulai tapi belum semua maksudnya tapi baru 12 lah ini ngomong-ngomong ewin dari Bandung ya dari kalau KTP Bandung tapi kalau asli sebenarnya udah campur aduk ada Sumatera ya oh Sumatera juga ya nggak ada Kalembang dari Arab-Arab nggak ada nggak ada justru nggak ada mungkin bingung ya mungkin Indom 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 telur korek Tendut nggak tedor di Bali udah lama di Bali baru dari 2016 2016 sama ku berarti ya oh barengan ya oh jadi Bali ini salah satu tujuan yang musisi khususnya ya untuk untuk bisa explore ya aku sebenernya bukan explore awal kembali itu karena karena apa jadi gini dulu sempat di Jakarta dulu oke dulu kebetulan album satu sempat punya berapa album kan iya 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 album satu itu kontrak free label di Jakarta jadi pindah ke Jakarta dari Bandung pindah Jakarta karena waktu itu saat promo bolak-balik capek kan akhirnya paksalah pindah nggak upasa juga ya mau nggak mau harus pindah Jakarta kan oh jadi Ewan udah ngeluarin album dulu album satu itu ada hit singlenya itu judulnya Smito Rojali dulu itu Smito Rojali rokok makan gratis eh bukan ya Smito Rojali rokok rokok jarang beli Smito Rojali itu romantis kan Smito Rojali cuman dulu keluarnya 2011 aku kontraknya 2011 di keluar singlenya dan itu Mayor Label Mayor Label dulu aku nominasi Ami Award itu 2012 lagu itu oh iyalah lagu Rojali itu Smito Rojali Smito Rojali tapi waktu aku udah dimasuk nominasi Ami Award itu aku udah cabut dari label sudah pindah ke Transkop Talent Management ini ngomong-ngomong gendrenya apa sih dari penampilan ini ya reg bukan reggae juga ya apa ya reggae lagi sesat lagi sesat lagi sesat lagi sesat ini kalau manggung dia sambil main seksopon ya eh trompet trompet ya suling harmonika sempat kepikiran mau pakai suling cuman terlalu takut terlalu maksa gitu dan apa kalau gitar sering pakai gitar yang kecil ya iya itu kenapa jadi milih gitarnya waktu itu awalnya tuh dapet jobnya tuh seringnya di Nusa Penida oke karena nyebrang kan lewat kapal gitu kalau bawa gitar ukuran normal tuh kayaknya gede banget gitu jadi bisa di kapal lah sempitnya sekalian gak aman ya cuman kalau kecil kan simple gitu aman itu masalahnya gue pernah lulu di Jakarta gitu kan biar enak loncat-loncat nggak ribet yaudah bawa kita kecil gitu kecil karena mungil gitu biar imut-imut gitu jadi video klip udah banyak kalau video klip lumayan banyak sih enggak dibilang banyak juga sih karena waktu album satu tuh yang sempat dibikinin sama label tuh cuman satu lagu dulu aku sama label tuh sebenernya bentrok sempat bentrok jadi sebenernya kontraknya tuh tiga album waktu itu tapi Kak baru album pertama dan waktu itu baru single malah dia kontak-kata album dia belum kenapa nih biasanya orang susah-susah payah untuk mencapai ke mayor label itu kenapa jadi di bentrok ini eh pasti ada aja ya karena mungkin sekarang ya kita ngerasa transparansi sama segala macam mungkin beda ya iya iya jadi eh terus ngerasa mungkin kok aku nggak di promo ini kok aku kayak merasa nggak di anak bawang lah gitu sih �� crisis eh ini cuma mengikat doang tapi ini maksudnya jadi gini apa ya ada sedikit miss inilah miss miss miskomunikasi dalam artian gitu kan miskomunikasi aku rasa ini enggak jalan akhirnya aku putusin udah aku cabut aja sendiri enggak waktu itu dia bilang oke cabut sendiri jangan sendiri tapi setelah aku nyari link lain aku bisa dapat main di tempat lain ternyata dia loh kok lu ini udah enggak bilang mana 30% nah kayak gitu disitu awal-awal ributnya karena waktu aku dapat ada lumayan inilah ada suatu acara di TV gitu dapat lumayan puluhan gitu ribut kayaknya kayaknya ini ya suka berantem kayaknya dulu ya hahaha ngomong katanya juara taekwondo katanya dulu ya enggak juara sempet mau sempet mau jadi itu sempet kalau dari dulu kan kuliah 24 sempet mau ikutan ini dulu ke jurnas mahasiswa kalau you nomor cuma karena gagal berangkat gara-gara atau kita waktu itu ke jurnasnya di Makassar pokoknya ada rusuh jadi nggak jadi kerap malah ya ya udah capek-capek seleksi udah masuk banyak kita nggak bahas itu ya tapi intinya jangan macem-macem ini hahaha jadi bekali bela diri bahaya hahaha bela diri silat tidak hahaha jadi eh pengalaman yang boleh dikatakan segudang ya pengalamannya untuk main label udah manggung-manggung ke TV udah ya nah itu itu ini nggak membawa dampak positif nggak kalau kita gunakan untuk dunia perngamenan di Bali ya ya jadi sebenernya kalau aku ke Bali ini tuh setelah ini tadi ceritanya belum selesai albis album satu karena aku cabutlah ke Bandung oke waktu masuk trans juga sama nggak jalan waktu aku masuk trans juga dengan audisi waktu yang audisi utama pas berapa bulan itu masuk ini sama nggak ada cabut yaitulah yang net itu kan habis itu aku putusin baliklah ke Bandung mas balik Bandung ada satu komunitas namanya komunitas strong putih teman-teman banyak-banyak musisi juga musisi musisi blues terutama di tempatnya komunitas tuh bilang lu kan lu punya banyak lagu ya udah deh go bantu bikin album dua akhirnya album dua bikin yang single lagunya mana kopi itu di album dua itu 2014 dan ngomong-ngomong Ewin ini jago mixing artinya sound engineering juga ya hahaha disuruh nggak dia-dia recording sendiri home recording kan waktu itu ya album kedua ya ya album dua itu campur ratanya ada yang home home recording ada yang studio endorse ada yang studio endorse yang di Jakarta ada studio di Bandung no tapi yang di Bandung nggak ngain kalau turistin gitu nah karena album dua itu aku ngerasa jalannya juga kayak enggak enggak ini cabut aku kebali jadi kebalik sebenarnya kayak ngamen langan mencapai itu sebenarnya itu yang aku lakuin di waktu sebelum record waktu sebelum kontrak sama label Oh dulu aku fokus long trip Oh ya sempat long trip Patam Jogja gitu lama juga long trip dulu lama kuliahnya gara-gara long trip Oh gitu tapi nyanyi doang nggak sempat dengan gitar kan gitu jadi pas ke Bali udah nih hatinya jadi kayak ngerasa waduh ini kayak back to basic lagi ini kayak circle ya nggak ada nggak apa-apa jadi sebenarnya apa nih eh itu bertentangan ngasih mati awalnya bertentangan ya cuman namanya kehidupan kadang-kadang kan kita harus enggak apa ya namanya kehidupan kadang perut harus aman dulu nih itu enggak menjatuhkan artinya kredibilitas kita sebagai musisi nasional ini ini awin sedikit tergolong eh ini ya masuk kategori musisi nasional ya amin begini ini atau terus kedua apapun yang pernah ngeliput kita akan dia kerikot di Google ya gitu jadi dia lama-lama jadi gitu jadi kayak apa namanya encyclopedia artinya itu enggak jadi beban sih itu kita awalnya beban beban ya makanya aku awal-awal di Bali itu enggak pakai nama Erwin Sass cuman satu sisi di Bali itu enaknya aku nemu dimana ada beberapa tempat yang bisa sambil berkarir maksudnya gini kita ngamen tapi bisa juga dengan original song bisa dengan idealisme kita yang bukan request ya yang beneran kayak kita manggung konsernya itu enaknya di Bali dan itu kita dibayar harga bagus 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 untuk skala pengamen pengamen penyanyi cafe maksudnya nih eh mau sampai kemana nih kita ngomongin sampai hahaha ya emang bener tadi maksudnya awalnya pasti ego tuh kayak bertentangan satu aduh kok Erwin Sass ngamen lagi dulu aja aku ke Bandung berusaha mempertahankan branding ini dengan harga yang lumayan gitu makanya nggak mau ngapi karena jatuh dong harganya jatuh gitu Iya tapi nggak jatuh jatuh banget dong ketimbang musisi kafe lainnya ya punya nama gitu loh Iya tapi agak susah untuk beberapa tempat kadang-kadang mereka siapa lu kadang-kadang kayak gitu udah amat lumayan ya sama juga jatuh kadang itulah waktu ngelobi tempat itu kadang perang ini kita apa ya ya begini posisi ya iya 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 susah gampang di bangsa gampang di baga-bang susah yang susahnya lagi kan banyak juga penyanyi cafe juga yang bagus-bagus juga cuman mungkin karena brandingnya nggak ini harganya murah logikanya kalau aku jadi tempat tapi juga ngapain gue pakai yang itu lebih mahal atau ini juga bagus kayak gitu artinya gini ya berat-berat ya lagi semenjak pandemi ini kayak hari harga kita tuh kayak ke riset semua riset riset lagi dari ini enggak 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 susah yang tadi udah bagus-bagus berantakan udah masa bodoh lu artis iya berantakan kadang-kadang kalah juga branding jadi gini sebenarnya aku dulu bukannya nggak mau dibayar bukan tergantung caranya aja kalau memang nggak bisa bayar ini ya udah gue bisa datang ke tempat jamming bisa pakai nama lain asal branding ini tetap terjaga awal-awal kan nggak mau pakai brand airwinsa selama-lama kan ibaratnya temen-temen yang ibaratnya yang di Bandung ya kata lama kok airwinsa ngilang gitu jadi untuk di sosmed itu kadang-kadang aku pakai juga akhirnya kepaksa untuk sekedar branding tadi ini di samping dunia musisi kafe atau pengamen per apa ya enak pengamenan tuh enak banget ya selain aplikasi streaming mungkin airwinsas enggak mencoba mendobrak channel Youtubenya atau gimana masih cupu sempet sih karena itu kan aku lama akun lama jadi pas kita upload gitu kayak minim apresiasi nanti viewer sedikit terus nggak ngerti lah jadi ini ada kepikiran sih mau bikin lagi mau ini lagi cuman ya kita lihat aja lah kedepannya sekarang kan ya sayang banget sayangnya arti kita sebenarnya orang lama di YouTube ya ini ya kalau dikatakan orang lama itu tetapi umpengapa kita malah meninggalkan dalam dunia per-youtube-an gitu dulu tuh nggak serius arti gini ketidak seriusan kita pun sebenarnya kita orang lama sebenarnya pada akhirnya enggak enggak sekarang malah orang-orang baru yang merampak ke dunia YouTube itu luar biasa loh mereka oh kita oke harus nyempol mereka bisa ya bisa ya kita coba ternyata susah gitu makanya kita harus oleh colepon ini ya untuk colep kita ya mudah-mudahan semoga ya semangat lagi ya ya lepas subrek eh subrek Oke ini gini eh menyingkat waktu eh biasa di sisi sebelumnya juga karena saya kebanyakan mengambil manfaat dari obrolan ya podcast ini saya biasanya menyelipkan ada sesuatu yang bermanfaat maksudnya ada sedikit tips atau trik atau tutorial bagaimana maintenance vokalnya nah ini nih bermanfaat nih yang ah gue tuh sebenarnya tipe penyanyi yang agak anti teori tapi eh eh apa ya tidak menutup kemungkinan gue juga kadang eh punya teori sendiri podcast obrolan selalu membahenolkan jiwa selamat menikmati